Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube saya Lizar Effendi Nah di video kali ini aku mau sharing tentang perskinkeran anakku, Shakila yang saat ini usianya kurang lebih 14 bulan, dan aku juga mau sharing tentang buku-buku yang suka dibaca sama Shakila Oke, tanpa perlu lama-lama, kita akan langsung bahas aja satu per satu Tapi sebelum kita lanjut ke video sebelumnya, pastikan Mams udah subscribe channel ini Dan kalau Mams suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like Terus komen yang positif, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya Kalau memang ternyata video ini juga bermanfaat untuk Mams Tolong bantu untuk share agar Mams di luar sana juga yang lainnya merasakan manfaat yang sama Oke, sekarang kita lanjut untuk membahasnya satu per satu Cekidau Pertama, aku mau sharing tentang sikat gigi Jadi anakku udah mulai sikat gigi di usia 1 tahun ya Mams Alias 12 bulan Nah, sikat gigi pertama yang aku beli ini adalah yang ini Dan Shakila juga memang baru punya satu sikat gigi Mams By the way, ini sorry banget kalau tampilan sikat giginya udah megar-magar kayak gini Karena memang suka dijijitin sama dia Mams Terus, ini aku pertama merknya adalah Royi ya Mams ya Nanti aku bakal cantumin linknya di description box Jadi Mams juga harap cek description boxnya Agar Mams bisa langsung klik toko Shopee-nya Supaya bisa langsung beli sikat gigi yang sama Kalau memang Mams suka dengan rekomendasi aku ini Nah, terus ini tuh sebenernya di bawahnya ada kayak kaki sikat giginya Yang mana kalau dia ditempelin di keramik, itu dia bisa nempel Mams Terus, anak aku tuh sering maksa untuk ditempel, terus dicabut Akhirnya sering dilakukan hal kayak gitu, jadinya dia robek gitu Mams Untuk sikat giginya sendiri, kualitasnya ini lembut banget ya Mams Tuh, jadi ini sangat aman untuk gigi bayi kita yang baru tumbuh Gigi anakku di usia 1 tahun udah ada 8 Mams Jadi sangat penting banget dia untuk sikat gigi Dia wajib banget sikat gigi, kenapa? Karena kalau misalnya nggak sikat gigi, nanti sisa-sisa makanan bisa bersarang di giginya itu Mams Oke, untuk sikat gigi sekian Jangan lupa cek description boxnya supaya Mams bisa membeli sikat gigi yang sama Oke, lanjut ke pasta giginya Nah, sejak sakila udah bisa sikat gigi Mams Pertama itu dia belum aku pakaikan pasta ya, pasta gigi belum aku pakaikan Tetapi di usia 1 tahun plus berapa hari gitu ya Baru aku ajarkan dia untuk menggunakan pasta gigi Pasta gigi ini aku pakainya dari Pure Baby ya Mams Dan ini food grade alias aman untuk anak bayi kalau misalnya terpelan Mams Jadi wajib banget Mams perhatiin ingredients yang ada di dalam komposisi ini Mams harus lihat di bagian keterangan Peringatan dan perhatian Hindari terkena mata Dan jauhkan dari api dan sinar matahari langsung Diawasi oleh orang dewasa Kumur dengan air matang dan pasta gigi ini dengan formula food grade Food grade itu artinya aman untuk bayi Dan aman jika tertelan ya Mams ya Jadi ini bisa ditelan Tidak apa-apa kalau tertelan Nah, gitu Mams Terus di bagian depan ini Dia tidak mengandung SLS alias tidak mengandung busa Nanti aku juga cantumin linknya di description box Mams bisa langsung check out di Shopee Lanjut ke shampoo-nya Sakila dari bayi newborn sampai sekarang menggunakan baby shampoo Mams Pernah beberapa kali ganti Yaitu pakai Janssen Dan cocok-cocok aja Kebetulan untuk shampoo ini Nggak ada carat khusus Dan dia cocok aja pakai ini Jadi bertahan sampai sekarang Mams Dan ini ukurannya 300 ml Aman juga buat anak bayi Dan tidak perih di mata Intinya gitu sih Mams Mungkin sebagian Mams udah banyak yang tau lah tentang produk ini Selanjutnya sabun bayi Mams Aku disini akan masukin 3 jenis sabun bayi Jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu satu persatu Kenapa ada 3 Pertama Sakila dari newborn pakainya ini ya Mams Dan itu cocok-cocok aja Tidak menandakan ada masalah sama sekali Kemudian ketika dia bertambahnya usia Sekitar 9 atau 10 bulan Itu mulai menimbulkan reaksi yang berbeda dari efek kulitnya Jadi Sakila ini punya kulit yang tipenya Kalau misalnya dia gerah Keringetan Biang keringat Itu tuh langsung kering Dan jadinya kayak bersisik gitu Mams kulitnya Terus akhirnya aku coba sharing ke teman-teman Dan mereka merekomendasikan sabun pure baby ini Mams Sebelumnya Sakila pakai sabun laktasit Tapi udah aku buang botolnya Nanti aku cantumin gambarnya disini Ini sabun laktasit Jadi laktasit itu juga sangat ampuh banget Buat menghilangkan rasa gatal Atau iritasi pada kulit anak Dan itu pakai itu juga langsung ampuh banget Mams Terus untuk sehari-hari Ya untuk perawatan rutinnya Akhirnya aku pakai pure baby ini Dia punya 3 varian Sebenernya ada satu lagi yang biru Tapi tempatnya itu udah dipakai Buat hand sanitizer sama suamiku Yang warna biru itu Rasanya Wanginya freshy wash Rasa freshy gitu Lebih ke seger Murni original gitu Mams Nah kalau yang ini Liquid soap ini Dia lebih ke milk gitu Milk dan shoot this Jadi wangi Terus lembut Yang ngasih efek kulit bayi Itu jadi lebih Apa ya Jadi lebih Jadi lebih adem Jadi Perawatannya juga Untuk kulit yang gampang Gateng tuh jadi berkurang Mams Jujur aja Pakai ini tuh ampuh banget Dan di beberapa titik Ketika ada bekas luka Juga itu memudar Ya itu pengalaman aku sih Mams kalau memang ingin Mencobanya Semoga saja produk ini Bisa menjadi rekomendasi Buat anak Mams Kalau memang Mams Merasa punya masalah Pada kulit anaknya Yang sama dengan kulit anakku Oke itu aja Oh ya Mams produk ini Non SLS Jadi Memang tidak mengandung busa Itu makanya Kenapa dia cocok banget Di kulit anakku yang kering Karena memang kulit anak Yang mudah kering Atau gampang iritasi itu Gak cocok Mams Pakai sabun yang mengandung Banyak busa Sebaiknya dia memakai sabun Yang tidak mengandung Banyak busa Oh ya Varian Fruity Wash ini Wangi buah-buahan Wanginya juga enak banget Gak nyengat Pokoknya Top banget lah Buat anakku nih Cocok Terus Yang selanjutnya Sekarang ini karena Kenapa aku tetap beli yang ini Aku beli ini buat Kalau dia abis poop Mams Karena kan kalau Kita bersihin poopsnya pun Itu tetap harus pakai sabun Jadi kalau misalnya Pakai yang ini kan Sayang banget ya Aku mikirnya kayak Buat cebok tuh Sayang kalau pakai ini Karena ini lumayan pricey banget sih Mams harganya Nanti Mams bisa cek Di linknya Yang aku share Yang aku taruh di description box Ini harganya lumayan Terus Kalau ini kan Masih harganya tuh Ya Bersahabat lah Gitu Jadi ini buat Bersihin poopnya aja Oke Kemudian Lanjut ke Body lotion Mams Jadi Shakila itu Waktu newborn Pakai body lotionnya Sweet Sal juga Waktu pas newborn itu Pokoknya Shakila Pakai semua rangkaian Dari sweet sal Dan itu cocok Mams Tapi seiring berjalannya Waktu Entah kenapa Mungkin ada perubahan Dari kulitnya Sehingga Dia seperti Kayak Perlahan-lahan tuh Ya harus beradaptasi lah Dengan berbagai jenis Skincarenya Jadi aku cobain aja gitu Nah terus yang pertama Aku dapet rekomendasi Kedua juga dari temen aku Johnson Cotton Touch Ini tuh bisa buat face Dan juga buat Badan Jadi face and body Baby lotion Enaknya tuh ini Kalau pakai ini tuh Nggak cuma buat badan Tapi mukanya juga Bisa dikasih Lotion ini Aku pakai ini juga Terus kalau dia udah abis Ini sebenernya udah abis ya Tinggal tempatnya aja Dan kemarin aku pengen Nyoba ini Sebelumnya aku udah Pernah pakai Yang warna pink Terus ngeliat yang ungu Jadi penasaran juga Karena ada aroma yogurtnya Aku suka banget Sama aroma yogurt Kemudian akhirnya Ya udah Akhirnya aku beli aja Yang ini Ini juga Sama lembut di kulit Ke anak juga Wanginya enak Oke gitu aja ya Untuk baby lotion Next Selanjut ke Diaper cream Nah mams Jadi ceritanya Sakila itu Pernah iritasi kulit Karena diaper Terus akhirnya Aku beli pure baby ini Ya Untuk mengatasi Ruang popoknya Jadi Ruang popok Sakila itu Sampai Bener-bener bikin Bagian Yang di area deket Dubur itu Merah-merah Dan luka Kulitnya itu Sampai mengelupas Akhirnya aku bingung Dan aku khawatir banget Pastinya Terus akhirnya aku beli ini Alhamdulillah Dalam hitungan Waktu 3 hari Itu langsung sembuh Aku juga Amazing banget Sama produk ini Jadi Dia bener-bener ampuh Dan bisa mengatasi Iritasi Selain bisa menyembuhkan Dia juga Untuk merawat Kulit mams Jadi Ketika Anak aku Iritasi Terus sembuh Ya aku tetep pakai ini Untuk perawatan Jadi dia tidak Hanya menyembuhkan Tapi juga untuk perawatan Untuk kulit sensitif Emang anak aku Kulitnya sensitif banget sih mams Dan ini lumayan juga Pricy harganya Mams bisa beli di Apotek Atau di Shopee Lazada Atau yang lainnya Gitu Nah lanjut ke Hair lotion Hair lotion juga Sakila pakai Darangkayan dari Pure Baby Ini tuh Asli ya Wanginya enak Banget tuh Wanginya tuh Seger dan Awet banget mams Di rambut anak aku Sakila tuh pakai ini tuh Yang tadinya rambutnya Kaku gitu mams Jadi lembut banget Terus juga Wanginya tuh Tahan lama Pokoknya enak banget lah Hair lotion ini aku jatuh cinta banget sama dia Harganya juga Bisa mams cek di Toko marketplace Nanti linknya aku cantumin di description box Nah mams Yang selanjutnya ada Minyak wangi Minyak wangi ini Shakila sebelumnya Pakai dari Swita lagi Terus pernah juga Pakai Minyak wangi dari Essence Janssen Itu pernah juga Cuman Gak ada yang bikin aku Jatuh cinta Selain minyak wangi ini Sumpah ya mams Ini tuh minyak wanginya Enak banget Dan Parahnya lagi Dia itu Wanginya tahan lama Banget mams Dia dari pagi Sampai sore Malem Itu wanginya masih ada Bahkan aku juga ikutan pakai Saking wanginya Serius Dan Wangi Milky Powder Ini menurut aku Yang wanginya Sangat cocok buat bayi Karena dia wanginya Wangi bedak bayi mams Terus kalau yang ini Lebih ke seger sih Lebih ke Apa ya Kalau ini Lebih ke seger lah Pokoknya Cocok dipakai Kalau buat jalan-jalan Gitu Tapi Overall Semuanya Wanginya enak Dia punya 3 varian Ada lagi Satu lagi variannya Yang aku juga Belum Pernah coba Namanya apa Nanti pokoknya mams Bisa lihat Lebih lengkapnya Di link yang aku cantumin Di description box Jadi Bambi ini Wanginya pokoknya Enak banget mams Mams harus coba Minyak wangi ini Harganya Satu botol ini Sekitar Rp25.000an Tapi ada juga Toko yang Memasang harga Lebih mahal dari itu Pokoknya harga standarnya Rp25.000an Gitu Oke selesai Persekin keren Sekarang aku mau Reviewin Tentang buku-buku Yang Sakila pakai Buat belajar Nah yang pertama Ini ada buku ini mams Ini tuh buku Newbornnya Sakila Ya Jadi Kenapa dia bahannya Seperti ini Karena kan memang Waktu dia masih Newborn kan Memang belum bisa Pakai buku-buku yang Bahannya itu Keras Memang dari kertas asli Tapi ini adalah Buku kain Ya Buku kain ini Sangat aman banget lah Pastinya Buat Newborn Jadi dari Newborn Sakila udah aku suruh Pegang-pegang gini Buat ngeraba-raba aja Buat melatih Motoriknya dia Nah mams Langsung aja Aku bakal kasih tau Dalemnya Gimana buku ini Yang pertama ini Ada huruf hijaiyah Ya mams Jadi buku ini Memperkenalkan Huruf hijaiyah Pada anak kita Dilengkapi dengan Gambar-gambar hewan Dan nama-nama Bahasa Arabnya Sesuai dengan Urutan huruf hijaiyahnya Ya Seperti ini nih Dalif Bata Fajim Ha Khodal Zah Dan seterusnya Jadi ada Huruf hijaiyahnya Terus ada gambar hewannya Bahasa Arab Dari huruf alif Dari hewan ini ya Bahasa Arabnya Terus Bahasa Indonesia Gambar hewannya Nah jadi disini kita Ya bercerita gitu Ke anak kita Bahwa Ini loh Bahasa Arabnya Kelinci Terus Bahasa Arabnya Sapi Sekalian aja Sambil bercerita Bunya Sapi Gimana Gitu Ya udah Tuh Kayak gitu ya mams Tuh Warnanya cerah banget Dan ini Dan ini bisa melatih Penglihatan anak kita juga Dari sejak Baru lahir Dari sejak Usia Kurang lebih 2 bulan Dia ada 4 lembar Warna-warni Bahannya juga Enek banget Tuh Bahan ini digunakan 100% Baru Kain polyester Dan isi serat silikon Jadi ini mams Detailnya Ya Detailnya kayak gitu ya mams Bisa dilihat ya Oke Tuh Nucinya juga gampang Cukup Dikasih air Dingin Sama sabun yang lembut Digosok-gosok Dikucok-ucok sedikit aja Sampai dibunya hilang Udah Jangan dicikat Jangan dimasukin ke mesin Apalagi Dimasukin ke pengering Kayak gitu mams Terus yang satunya Ini Buku yang mengenalkan Akidah dan Tauhid Kepada anak Secara sederhana ya Konsep penciptaan Allah Dari hal-hal Sederhana Kehidupan sehari-hari Bagaimana kita bangun Bagaimana kita mandi Menggunakan apa Dan Siapa yang menciptakan air Gitu Siapa yang menciptakan seluruh makanan yang kita makan Gitu sih mams Kalimatnya sederhana Gambar-gambar juga Warna-warni Ya Full color ini Terus Ya jadi kita disini Bisa menceritakan ke anak kita Dengan gaya bahasa yang Gak terlalu tinggi Lagian kalau ngomong bahasa yang tinggi-tinggi Juga anak kita belum ngerti ya kan Yang penting Mereka bisa merasakan Dan bisa belajar Untuk mengetahui Gitu Seluruh alam ini Dari gambar-gambar ini Nah Itu ya mams Sama Sama ada 4 lembar juga Nanti aku cantumin Pokoknya linknya Di description box Jadi lebih lengkapnya Spesifikasinya mams Bisa lihat di tokonya Harganya juga ini terjangkau kok Oke Selesai Ini untuk buku Yang direkomendasikan Buat newborn ya Sampai mereka bisa Memegang buku yang Bahannya Seperti ini Nah ini dia Ini aku beli di toko buku Online juga Beli nya sih di Shopee Tapi aku tau ini dari Instagram Terus ternyata dia ada Shopee nya Dan nanti aku cantumin juga linknya Di description box Iya Ini buku board book Ma'am bener gak tau nyebutnya Jadi perlembarnya itu keras Ya Gak gampang sobek Sehingga anak juga gak bisa nyebek buku ini Dan ini isinya tentang animal baby Memperkenalkan hewan Dan ini bahasa Inggris sih Ya Ada 1 10 lembar 2 Dari 2 3 4 Udah 5 6 sama cover Ini hard cover juga Bukunya Ada tentengnya jadi kayak copper gitu Nanti aku cantumin ya Linknya di description box Jadi moms Kalo tertarik tinggal order aja Gitu Ini lebih ke bahasa Inggris sih Terus Pada saat anak buka-buka buku ini Bebas kita Ya ngejelasin gitu Kalo memang ada hewan yang Bersuara Bunyinya gimana gitu Kayak aku juga Di rumah tuh Hampir tiap hari gitu ya kan Apalagi dia tuh sekarang Lagi seneng-senengnya baca buku Udah bangun tidur nih Ngeliat ada bukunya ngegeletak Amat dia langsung diambil Terus dia kayak berkata-kata Dengan yang gak jelas Kosa katanya Cuman aku paham maksudnya gitu Intinya dia minta dibacain Oh ini suaranya apa gitu ya kan Aku tinggal contohin aja Terus tinggal Tinggal Sambil bercerita Kakinya ada berapa ya kan Suaranya bagaimana Terus ini hewan apa gitu Ya harus Harus sabar-sabar sih Harus sabar-sabar sih Karena di umur segini Memang mungkin Rasa ingin taunya semakin tinggi Oke Selesai Oke terakhir yang ini Ya ini adalah Koleksi Dari The Deed Profit Mohamad Jadi ini ada 12 seri Moms Dan aku beli ini Di teman aku Namanya Kak Dini Terus Kenapa aku beli ini Karena dulu Waktu dia lagi promo Aku cukup tertarik Dengan Satu paket harga Buku ini Terus Isinya juga Full color Moms Jadi ini menceritakan Tentang perjuangan Nabi Mohamad Dari Mulai dia kecil Sampai akhirnya dia wafat Dan Penerus kepemimpinannya Seperti apa Dan ini Dijelaskan dengan Bahasa yang sangat sederhana Lalu Dilengkapi juga Dengan Dongeng-dongeng Ya jadi Bisa bacain dongeng juga Buat Anak aku Terus Ini juga bahasanya ringan Mudah dipahami Kemudian Ini kertasnya sih Biasa ya Bukan kertas yang Kaku Bukan kertas yang Book Itu Jadi makanya ini sebenarnya Bukan diperuntukkan Buat newborn sih Bukan juga diperuntukkan Buat umur-umur sekarang Karena Pada saat aku coba Buat bacain ke dia itu Ada beberapa buku Ada satu buku Yang ketika dia mainin Eh sama dia dirobek Gitu Jadi emang ini Belum recommended sih Paling recommendednya Waktu bayi Aku bacain Buat ngelatih pendengaran Dia doang gitu ya kan Kita bacain cerita Sebelum dia tidur Nih robek nih Robek yaudah Aku simpen dulu gitu Sekarang-sekarang ini Belum aku Keluarin lagi Bukunya Tapi dulu Waktu newborn Aku sering bacain ini Gitu Buat ngelatih pendengarannya Biar dia juga Dengar lah Tentang kisah-kisah Nabi Sejarah gitu Walaupun emang mungkin Belum bisa menyerap 100% Ya kan Dan akhirnya Buku ini Mungkin akan aku gunakan Nanti Ketika dia Sudah bisa Menggunakan buku ini Dan gak disobek lagi Mas Oke mungkin segitu aja Sharing dari aku Tentang skincare Dan perbukuan anak Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau misalnya Dari cara ngejelasin Atau menyampaikan Ada salah-salah kata Atau kurang dipahami Bisa ditanyakan Di kolom komentar Dan Mudah-mudahan Video ini Ngasih manfaat yang banyak Buat teman-teman semuanya Yang udah punya anak Dan yang belum punya anak Juga mungkin bisa jadi referensi Buat keluarganya Saudaranya Kakaknya Dan sebagainya Dan Kalau misalnya Mom suka dengan video ini Jangan lupa kasih tombol like Comment yang bermanfaat Dan share sebanyak-banyaknya Ke seluruh social media Yang kalian punya Thank you for watching See you on my next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh